Lahan pertanian kian tergerus, realita miris di negara agraris. Di tengah statusnya sebagai negara agraris, Indonesia justru menghadapi ancaman serius terhadap lahan pertaniannya. Fenomena ini telah menjadi isu nasional yang mengancam ketahanan pangan, kesejahteraan petani, hingga masa depan sektor pertanian. Alih fungsi lahan, urbanisasi, dan dampak perubahan iklim adalah beberapa faktor yang memperparah kondisi ini. Realitas ini mencerminkan tantangan berat yang perlu dihadapi Indonesia dalam mempertahankan eksistensi sebagai negara agraris. Alih fungsi lahan pertanian ke area non-pertanian Data dari Badan Pusat Statistik, BPS, menunjuk bahwa laju alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan non-pertanian, seperti perumahan, industri, dan infrastruktur, semakin meningkat setiap tahun. Dalam dekade terakhir, lahan pertanian Indonesia telah berkurang ratusan ribu hektare per tahun. Pembangunan perkotaan yang cepat dan tuntutan akan area komersial menjadi penyebab utama alih fungsi ini. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa, misalnya, yang dulunya dikenal sebagai lumbung padi, kini telah berubah menjadi kawasan perumahan dan industri yang luas. Alih fungsi lahan ini dipengaruhi oleh tingginya nilai ekonomi dari pengembangan perumahan dan industri dibandingkan hasil pertanian yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini menjadi faktor yang menguntungkan bagi pihak pengembang, namun sebaliknya mengakibatkan lahan pertanian menyusut secara signifikan. Dampaknya, selain produksi pangan menurun, banyak petani yang kehilangan mata pencaharian utama dan beralih profesi. Tantangan Urbanisasi Yang Terus Meningkat Urbanisasi yang kian masif juga menjadi faktor penting yang memperburuk kondisi lahan pertanian. Wilayah-wilayah yang dulunya lahan subur kini telah berubah menjadi pemukiman atau kawasan industri. Sebagai contoh, sekitar wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya yang pada masa lalu merupakan pusat-pusat pertanian di Jawa, kini semakin padat dengan pemukiman dan fasilitas perkotaan. Hal ini tidak hanya mengurangi luas lahan pertanian, tetapi juga meningkatkan permintaan atas lahan di wilayah-wilayah pertanian produktif. Migrasi penduduk dari desa ke kota yang pesat menyebabkan sektor pertanian kekurangan tenaga kerja, yang selanjutnya melemahkan produktivitas pertanian. Banyak anak muda yang lebih memilih pekerjaan di sektor industri atau jasa di perkotaan daripada melanjutkan usaha pertanian keluarga. Akibatnya, regenerasi petani menjadi terkendala, dan dalam jangka panjang, produksi pertanian menjadi sulit dipertahankan. Dampak perubahan iklim dan tantangan dalam menjaga kesuburan lahan Selain tekanan dari pembangunan dan urbanisasi, perubahan iklim juga menjadi tantangan besar dalam menjaga kesuburan lahan pertanian di Indonesia. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan perubahan musim yang tidak menentu semakin sering terjadi, yang berdampak pada pola tanam petani dan kualitas lahan. Musim hujan yang datang terlambat, atau kemarau yang terlalu panjang, mengakibatkan gagal panen, dan pada akhirnya menurunkan produktivitas pangan. Tanah yang terus-menerus mengalami kekeringan juga berpotensi menurunkan kesuburannya, yang mempersulit upaya petani dalam meningkatkan hasil panen. Perubahan iklim ini juga mengancam ketersediaan air untuk irigasi yang sangat dibutuhkan oleh lahan-lahan pertanian. Di beberapa daerah, seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara, petani sering menghadapi kelangkaan air irigasi yang berdampak langsung pada produktivitas lahan. Sebagai langkah adaptasi, beberapa petani beralih menanam jenis tanaman yang lebih tahan kekeringan, namun hal ini tetap tidak mampu sepenuhnya menanggulangi kerugian yang diakibatkan oleh kondisi iklim yang ekstrem. Konsekuensi bagi ketahanan pangan nasional. Dengan berkurangnya lahan pertanian, produksi pangan domestik Indonesia menghadapi ancaman serius. Ketersediaan pangan lokal yang terancam, terutama untuk komoditas pokok seperti padi, jagung, dan sayuran, dapat berujung pada ketergantungan impor yang semakin tinggi. Hal ini menimbulkan risiko bagi ketahanan pangan nasional, terutama ketika harga pangan global fluktuatif atau terjadi gangguan pada rantai pasok internasional. Saat ini, Indonesia masih mengimpor berbagai bahan pangan, mulai dari beras, bawang putih, hingga kedelai. Ketergantungan ini memberikan dampak langsung pada harga bahan pangan di pasar domestik, yang membuat masyarakat rentan terhadap kenaikan harga. Kondisi ini diperburuk dengan peningkatan populasi yang meningkatkan permintaan pangan, sehingga ketahanan pangan nasional perlu lebih diperkuat dengan memastikan lahan pertanian tetap tersedia dan berfungsi optimal. Upaya mengatasi penyusutan lahan pertanian Pemerintah Indonesia telah berupaya menekan laju penyusutan lahan pertanian melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Kebijakan ini bertujuan melindungi dan mempertahankan lahan pertanian agar tidak dialih fungsikan secara sembarangan. Selain itu, beberapa daerah mulai menerapkan aturan ketat terkait alih fungsi lahan dengan menetapkan zonasi yang jelas untuk lahan pertanian dan perumahan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menemui banyak kendala di lapangan. Pengawasan dan penegakan hukum seringkali kurang efektif, terutama ketika ada tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan properti dan infrastruktur. Selain itu, insentif yang diberikan kepada petani untuk mempertahankan lahan mereka seringkali masih kurang memadai dibandingkan dengan nilai ekonomi dari alih fungsi lahan. Peran masyarakat dan petani dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian Selain intervensi pemerintah, peran masyarakat dan para petani sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Petani dapat berperan aktif dengan mengadopsi sistem pertanian berkelanjutan, seperti agroforestry atau pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan mampu menjaga kesuburan lahan. Di beberapa daerah, kelompok tani mulai menggalakkan metode ini sebagai alternatif untuk menjaga kelestarian lahan mereka. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lahan pertanian juga dapat mendukung upaya pelestarian. Kampanye tentang pentingnya menjaga lahan pertanian untuk ketahanan pangan, terutama di kalangan generasi muda, dapat mendorong minat untuk kembali pada sektor pertanian. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk kembali mengelola lahan pertanian, sehingga regenerasi petani dapat terus berlangsung. Menghadapi masa depan sektor pertanian Indonesia Krisis lahan pertanian yang semakin tergerus merupakan tantangan serius bagi Indonesia sebagai negara agraris. Jika tidak ada langkah konkret yang lebih kuat dalam mengatasi masalah ini, masa depan sektor pertanian Indonesia berada di ambang ancaman. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian demi ketahanan pangan nasional dan keberlangsungan hidup petani.